Intro Halo, kita mulai lagi dengan saya Diri Kisian di Kiascom Channel Hari ini saya kedatangan laptop yang bisa tahan di atas 10 jam untuk baterainya Lumayan ini bro, ini cocok banget dipakai untuk kantoran, untuk sekolah, untuk kuliah, untuk hal-hal yang santai-santai lah Karena baterainya bisa tahan lama Tapi laptop-laptop yang dengan daya baterai lama itu tidak bisa dipakai untuk game apalagi game AAA Tapi kalau kamu pakai game-game ringan seperti Valorant atau yang simple-simple lah ya Yang nggak terlalu berat untuk 3D modelnya Bisa tapi otomatis langsung drop Karena kalau kondisi nge-game, kondisi editing itu lebih berat daripada kondisi idle Dan laptop ini bisa bertahan 10 jam lebih di kondisi santai atau kondisi idle Nah, kemarin sudah saya bahas prosesor terbaru dari Intel First game, generasi pertama Bukan generasi pertama yang jadul bro ya Ini generasi pertama di tahun 2024 Yaitu Intel U-series Core tanpa I Intel Core 3, Intel Core 5, Intel Core 7 Semuanya tidak ada I-nya 100U, 120U, dan 150U Kalau sudah U-series berarti ngejar ke arah I-read Nah, di depan saya ada laptop yang harganya ya lumayan bro ya Untuk laptop baru, Intel Core 7 itu di 11-12 juta Hanya mendapatkan prosesor, RAM, storage, layar, dan seperti ini tidak ada GPU, Nvidia, atau AMD Menurut kamu worth it gak? Oke, sekarang kita akan bahas Acer Aspire 14 dengan Intel Core 7, 150U Kalau untuk desainnya sudah model terbaru ya dari Acer Jadi berbeda dengan model-model Acer yang sebelumnya Agak tebal sedikit bro ya Dikit banget tebal nih Saya terasa megang ini kok ada yang tebal di sini ya Ternyata ada di posisi layar Bagian atasnya ini doff Jadi kalau dipegang-pegang gini tidak ngecap ke layar Kalau bisa lihat sini loh Gak terlalu ngecap ya bro ya Terus ini ada logo Acer, ada karet Ada apa ini ya? Benjolan apa gitu lah Terus di bagian belakang seperti ini Ada lubang pembuangan Ada 4 karet Ada sticker Acer resmi Ada 2 lubang untuk speaker Di sini ada charger Chargernya seperti gini Nah ini Ini di 66W 3,42A Terus Ciri khas dari Intel Core U Series tanpa I Itu selalu memakai Thunderbolt Mulai dari Core 3, Core 5, Core 7 Selalu pakai Thunderbolt standarisasinya Di sini ada Thunderbolt 4.0 Dengan kecepatan 40GB per second Jadi laptop itu Sekarang sudah wajib lah ya Harus ada 1 port untuk Thunderbolt Karena ya macam-macam fungsinya Untuk Wacom Untuk transfer data biar cepat Untuk proyeksi ke gambar Dan lain-lain bro Di sini ada HDMI Ada USB tipe A3.2 Di bagian samping Ada Gending Stone Lock Ada USB tipe A3.2 Dan ada audio Di bagian depannya ini bro ya Nah ini Nah ini Ada yang baru Tulisannya Aspire di sini Keren Nah ini keren ini bro Oke Dibuka dengan satu jari Apakah bisa? Pasti bisa bro Loh 160-170 derajat lah Bagian dalamnya seperti ini Bodinya plastik Luarnya metal Bagian belakangnya Plastik bro Posisi keyboardnya masuk ke dalam Enak kalau dipasangi Keyboard protector Itu lama-kelamaan Tidak nempel ke layar Posisinya masuk ke dalam Ciri khas tombolnya Ciri khas tombol Acer Cuma minusnya Tombol powernya gabung Sama keyboard Jadi kalau keyboard Kena air atau error Akan berpengaruh Sama tombol power Lebih baik tombolnya Di luar bro Seperti gitu Kalau untuk fillnya Saya nyalakan dulu Oh mantepnya keyboardnya Fillnya dapet Kayak keyboard-keyboard Membran gaming bro Disini ada shortcut A Jadi dia akan Mengeluarkan aplikasi Kamu bisa atur ke silence Ke tengah-tengah Atau ke performance Untuk sistem pendinginannya bro Oke Tidak backlit ya Disini tidak ada tombol Untuk menyalakan keyboard Saya lihat di samping Juga nggak ada bro Bagian sininya ada logo Intel Core 7 Intel Graphic Trackpadnya kecil Klik kanan-klik kirinya Tidak ada Pemisahnya Tapi silent Oh silent Oh silent ini bro Nah ini ada fitur-fitur dari Acer Disini ada lubang-lubang Untuk pembuangan panas Jadi dibuka Kelihatan lubangnya Ditutup Kelihatan lubangnya juga Kalau untuk Layarnya Full HD 1920x1080 14 inci 178 derajat view angle Karena memakai panel Dari IPS Sudah Anti-glare Nah Jadi Pantulan dari depan Tidak seperti kaca Perlu dibelurkan sedikit Terus kalau untuk Kualitas warna Itu dikurangin ya Karena ini memang bukan khusus untuk editing dan lain-lain Baterai tahan lama dipakai untuk kerja-kerja seperti kantor, sekolah, kampus, dan hal-hal yang ringan lainnya bro 56,7% sRGB Ada RGB-nya 40,4% 41,5% DCI-P3 Terus kalau untuk MTSG-nya 47% dan 20% untuk DaVinci Kalau untuk kecerahan atau NITS atau kandela per meter Ini standar Karena standarnya Layar laptop itu di 250 Ini di 276 kandela per meter persegi bro Kalau untuk gamma-nya Standarnya di 2,2 Ini Kurang ya bro ya Kalau untuk gamma red-nya di 2,1 Gamma green-nya 2,1 Gamma blue-nya 2,1 Averagenya 2,1,7 Hampir menyentuh ke 2,2 Terus kalau untuk luminance atau white point 6500 itu adalah Angka pas di tengah-tengah Layar tidak terlalu biru dan layar tidak terlalu kuning Ini cenderung ke arah biru sedikit Di 7442 Kelvin Nah terus kalau untuk Ini kontras rasio Udah di atas standar Standarnya adalah 1000 banding 1 Di 100% brightness NITS-nya bisa naik ke 295 Di 1380 banding 1 Lumayan bro Bidang gelap sama bidang terangnya Lebih baik Oke terus kalau untuk delta E Ya jelek semua sih bro Karena memang bukan Untuk grafis editing Bener-bener detail Butuh warna untuk printing Tidak lah Jadi delta E-nya sangat kurang bro Di 60Hz untuk refresh rate Dari monitor Acer Aspire 14 Kita buka bagian belakang Plastik Tidak ada filter dust Tidak ada stiker pendingin Seperti ini Bagian dalamnya Kalau untuk baterainya Di 50Wh 53Wh 4590 mAh Ada 2 speaker Ada NVMe 512 Gen 4 Kamu bisa ganti Menjadi 1 Tera Atau 2 Tera Memorinya tertanam 16GB DDR5 Oh Sudah DDR5 Dan 16GB Ini adalah Wifi-nya Wifi 6E Dan Bluetooth 5.2 Tapi kenapa Kok harus miring gini ya Kok bikin lurus ya Enggak estetik Tapi enggak ada masalah sih Bro Enggak ngefek Dua copper Untuk mendinginkan Prosesor yang ada di sini Ini fan-nya dibuang Melalui satu arah Jadi tidak ada kanan Dan Atas bro Terus kalau untuk prosesornya ini Memakai Intel Core 7 150U Ada 3 prosesor Intel Core 3 100U 120U Untuk Core 5 150U Untuk Core 7 Prosesor U series Lebih banyak Efisiensi Core-nya Daripada Performance Core-nya Core 3 Itu di 2 Core Performance Dan 4 Efisiensi Core 5 Sama Core 7 Itu 2 Performance Dan 8 Efisiensi Jadi Core 5 Sama Core 7 Sama aja Di 12 Street Smart charge-nya Di 12 Mega 12 Mega Kecuali Core 3 Di 10 Mega Yang bikin keren Itu adalah Di base clock-nya Bro Base clock-nya itu Bisa sampai Rendah 1,2 GHZ Dan yang Paling tinggi Itu bisa sampai Di 5,4 GHZ Makanya Irit banget Base power-nya Cuma 15W Cukup Pake 2 Kaper Sudah Bisa handle Sistem Pendinginannya Ini Maksimalnya Di 55W Memake Intel Graphic Di 96 Execution Unit Jadi Kamu bisa Main game-game Valoran Jadi Kelebihan Dari Intel U Core Series 357 Itu adalah Dia bisa Paling rendah Untuk base clock-nya Dan paling tinggi 5,4 GHZ Hanya membutuhkan Daya maksimal 55W Makanya Bisa Irit Oke Ini adalah Kualitas webcam Dari SRS Pire 14 Intel Core 7 Xiaomi Soro Warnanya Dapet White-nya Dapet Detilnya Dapet Ini dari jauh Masih Detil Bro Loh Dekatnya Kayak gini Nah ini Suara saya Dari dekat juga Kalau dari jauh Seperti ini Mantep ini Bro White-balance Enggak? Auto-white-balance Enggak kira-kira Serat Oh iya Auto-white-balance Mantep ini Webcam-nya ini Sepikirnya Kenceng banget Dan tidak Pecah Triple Middle Bass Aman Bro Kenceng banget Oke ini Sekarang saya coba Benchmark 100% Kerja CPU Ya Paling panas Itu ada Di sebelah sini Bro Ya 47 derajat Di tempat Pembuangan Ini Cuma Tidak tersentuh Dengan tombol Keyboard Jadi Tidak terasa Sama sekali Disini itu Antara 35 Adem ini Nah Cuma disini aja Sebelah sini juga aman Bagian belakangnya Seperti gini bro Nah Buangnya disini aja Satu arah Berarti kesimpulan Dari laptop ini Itu Adem Ini saya coba Di 3DMark CPU profile Benchmark Jadi untuk Mengecek apakah Prosesor ini Masih ada kesempatan Untuk overclock Ternyata Tidak ada Warnanya Abu-abu Semuanya Bro Kalau ada Warna hijaunya Terus ada Sisa abu-abunya Berarti Sisa abu-abunya Itu bisa Dipakai Untuk overclock Jadi ini Vick Mentok Di 5,4 GHZ Saya coba Di Sinspan R23 Skornya 78 18 Sistem Pendinginannya Ciamisoro Tidak ada yang Trottling Maksimalnya Itu hanya Di 82 Derajat Wih Adem ya Bro Karena TDP nya Kecil 65 Watt Posisi sekarang Kalau untuk Clock nya Di 5,4 Kurang sedikit Hanya membutuhkan Daya Di 42 Sampai 63 Watt Wih Rit banget Ini Bro Saya cek Benchmark CPU Z Untuk Intel Core 7150U Skornya Ini Sama Dengan Intel Core FF1235U Bedanya Dia lebih Irit Kalau dibandingkan Dengan Prosesor Mobile Yang lain Dia Dibawahnya Reason 5 5600H Tapi Bro Di atasnya Intel Core i7 Generasi 11 Di atasnya Intel Core i5 Untuk Desktop Tapi yang K-series Tapi Generasi 9 Si Bro Ya Menurut saya Worth it Sedangkan Kalau untuk Multi Core Skornya Di 36 97 Dibawah Intel Core FF Generasi 13 Kalau Single Core Sama 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 Dengan Intel Core FF Generasi 12 Kalau Multi Core Dibawahnya Sedikit Intel Core FF Generasi 13 Kalau Untuk Prosesor Laptopnya Dibawahnya Intel Core i7 Generasi 11 11 600H Bro Di atasnya Reason 5 7535HS Ini Prosesor Reason yang Paling Rame Di penjualan Sebenarnya Laptop ini Tidak pantas Dites Di Blender Karena Memang Bukan Khususnya Seperti itu Bro Kalau Untuk tes CPU Dan GPU Karena Ini Deteknya Hanya Satu Aja Bro Itu Di 5 Menit 17 Sekarang Saya coba Di PC Mark 10 Ini Total Skornya Di 4 1 3 2 Untuk Essential Berarti Untuk ABB Startup Video Conferencing Banyak Kamera Web Browsing Multi Tab Ini Sudah Di atas Rekomendasi PC Mark 10 Di 7.648 Untuk Productivity Buka Excel Word PDF Banyak Sudah Di atas Rekomendasi PC Mark 10 Untuk Digital Content Creator Ini Mepet Dengan Rekomendasi PC Mark 10 Karena Memakai Intel Graphic Di 96 Execution Unit Overall Memang Khusus Untuk Office Untuk Hal Hal Yang Ringan Bukan Digital Content Creator Bahkan Gaming Sekarang Saya coba Di Nero Benchmark Untuk CP Score Intel Core 7150U Untuk Dipakai AI Masih kurang 1193 Pakai Aficient Coding Decoding Juga kurang Tapi Kalau Intel Grafiknya Pakai Aficient Coding Decoding Sudah Di atas Standar 3.000 Ini 3.423 Dipakai Metaverse Kurang Memang Di 587 Overall PC Ini Itu Di 63% Wah Berarti Ini bisa Dipakai Gaming Kita Coba Tes Gaming Saya Coba Di GTA 5 Setting Seperti Ini Ini Di Full HD Facing Saya Off Teksturnya Saya High Line Saya Bikin Normal Hanya Teksturnya Aja Jadi Biar Detil Mendapatkan FPS Tidak Main-main Di 87 Kondisi Di Dalam Rumah Di Luar 40 Sampai 60 FPS Kondisi Ngerekam Berarti Kalau Nggak Ngerekam Ya Plus 10 FPS Antara Segitu Ngeri Intel Grafik Karena EU Gede Execution Unit Satu Execution Unit Sudah Lumayan Ini 96 Execution Unit Clock Nya Jalan Di 2 GHZ VRAM Nya Kemakan 1,5 Giga Pemakaian 65% 12 Watt Wah Ngeri Iritnya Ini 12 Watt Set Masih dapat Di 40 FPS Ini Bro Bisa Bro Main Game-game Seperti Gini Bro Tapi Otomatis Ya Bateranya Semakin Cepat Habis Ya Saya Coba Di Valorant Full HD Setting Nya High 90 Sampai 100 Wih 156 FPS Ngeri Tapi Ini Kondisi Nggak ada Musuhnya Kalau ada Musuhnya Paling turun-turun 5 FPS Ngeri Ini Kondisi High Itu 150 FPS Full HD Cloak 2,6 GPU 3D Ini Lumayan 2,1 Giga Ini Yang Bantu FPS Naik Ini Hanya Membutuhkan 17 Watt Wih Irit Banget Nanti Ini Mungkin Intel Core Ini Bisa Dipasang Di Portable Portable Kecil Karena Sangat Irit Banget Ini Panas Di 56 Derajat Jami Ya Bro Ya 90 Sampai 150 FPS Tergantung Dari Lokasinya Ini Di Luar Aja 120 70 Jami Nah Seperti itu Review Dari Acer Aspire 14 Memakai Intel Core 750 U Kesimpulannya Laptop Dengan Desain Office Bisa Tahan Lama Baterainya Bisa Main Game Valoran Di 140 FPS Kondisi High Setting Di Full HD Bro Cuma Minusnya Di Layar Plusnya Wanya Bro Irit Prosesor Terbaru Sudah Thunderbolt Baterainya Lama Dan Lain Lain Saya Dikisian Di Kescom Channel Salam Teknologi